Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita hanyi sejenak untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati di timpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpaman ini, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, musibah seyokiannya menghasilkan rasa iba, namun ternyata tidak selalu demikian. Musibah bisa saja menghasilkan perasangka buruk. Bagi orang Yahudi, musibah yang menimpa seseorang, erat hubungannya dengan dosa-dosanya. Makin besar dosa seseorang, semakin hebat pula musibah yang akan menimpa dia. Jadi, musibah seolah semacam hukuman yang diberikan oleh Allah, tergantung seberapa besar dosa-dosa yang telah diperbuat seseorang. Perasangka buruk seperti inilah yang hendak diluruskan oleh Tuhan Yesus. Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Tuhan Yesus menegaskan bahwa perasangka seperti itu bukan saja sempit, tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk melihat diri sendiri. Sebab dihadapan Tuhan yang kudus, orang-orang yang tak kena musibah pun sebenarnya adalah orang berdosa dan berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah yang menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, melainkan menanggapinya dengan merefleksi dan memeriksa diri bila perlu bertobat. Gunakanlah kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu terulang lagi. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon arah. Itulah gambaran yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada kita manusia untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir, tidak akan ditambah lagi. Baik buruk kehidupan kita selama di dunia ini menunjukkan kesabaran dan cinta Allah yang paling akhir. Setelah kematian, pintu kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Tidak seorang pun layak dihadapan Tuhan. Anda dan saya, kita, sama-sama orang berdosa yang pantasnya mati masuk neraka. Namun, ibarat pohon arah, karena cinta Allah yang besar, kita masih mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Oleh karena itu, mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Jangan menunda bila masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan kepada kita. Jangan tunda lagi, sekarang dan bukan nanti. Ingatlah selalu, jangan sampai hukuman Allah yang setimpal menimpa kita. Semoga Tuhan memberkati kita.